Halo guys, ini dia Neta GT Ini sempat dipanjang ya, di Gias 24 nih Dari kebetulan lagi di display di Neta, Aris tadi Dapat, cuman ini belum dijual resmi ya Jadi baru diperkenalkan doang nih Dan ini memang masih versi setir yang kiri Kuncinya kayak gini ya Dia smart key Kalau kita kunci Tuh, dia ada animasinya Dan studio-nya langsung teripat secara otomatis kayak gini Tuh, dia ada animasinya Kalau kita kunci nih Kalau kita unlock Mesti tangan agak lama ya Atau kita misalkan satu kesini Nah tuh, dia bisa buka semuanya jalan nih kayak gini Kalau kita kunci lagi Dia juga bisa buat nutup jendelanya tuh Jadi kalau kita tangan lock dan unlock Dia bakal bisa buat buka pintunya Kalau disini buat buka Bagasi pakai belakang nih Dia mesti tahan juga ya Untuk detail-detail headlamp Misalnya sini ada dia Tuh, ada animasi lagi Tuh ya kayak gini Lampu studio-nya kayak gini Lampu tambah disini yang projector LED Ini animasinya lampunya seperti ini Lampunya bagian situ Untuk grill-nya kayak gini ya Ini ada logo netanya nih Dia juga nyalai Nyalai ya lampunya Bodekin sini dia back glossy Dengan corner sensor yang sebanyak 6 titik Ini ada fitur buat itu ya Adaptive push control-nya Untuk ban menggunakan ini ya Michelin power sport 4 Dengan profil ban ini pakai 245-45 ring 19 Finish-nya kayak gini ya Ini kayak tutup polis nih Dengan kayak baca kram Situ warnanya merah Saya disini spion Spion dia semana body Ini ada dua kamera ya Mungkin buat kamera ke arah sini Kalau nggak buat ke kamera bawah nih Dan dia juga lengkap dengan kamera samping Bagian fender Handle sini model tariknya kayak gini ya Jadi kalau kita unlock tuh Handle-nya sutur buka Kemudian kayak gini tarik Dan dia tombolnya Atres ya kayak gini Saya ketok ke dalamnya Untuk door trim Bahannya disini dia kulit Warnanya biru ya Disini warnanya terang putih Buat buka pintu disini ya Ini power window-nya dua depan nih Nah seperti ini kayak gini Ini buat ini ya Buat animasinya Ini buat Sorry ini buat atres ya disini Dan ini buat Buka pintu Kalau kondisinya arjan manual Ada speaker Dengan logo netanya disitu Ada cup holder dan door pocket Joknya Electric ya Ada powder reclining Sliding Headcaster Kiri kanan Transfisi disini Ya Matic ya Dua pedal Buka kap mesin disini Dua kali ya Ini kap depan Disini bahannya putih Dengan finishnya soft touch Dengan finishnya silver Ada kisiasnya Dengan listnya kayak gini Ini karbon Bahannya seperti ini Dia juga sudah soft touch Jadi Kalau kita misalkan Udah lock mobil Nggak kita masuk tuh Ini udah langsung nyala ya Mobilnya udah langsung ready nih Kayak gini Kalau nutup pintunya kayak gini ya Dia masuk manual Nah speedometernya kayak gini ya Dia full digital Seperti ini Ini ada ini ya Ada grafiknya Terus ada indikator Baterai kayak gini Disini ada ini ya Ada Navigasi grafik Terus ada Indikator kecepatan Ada TPMSnya kayak gini Untuk di kiri sini Saklar lampu nih ya Lampusen Sekaligus saklar Wiper Wipernya juga sudah Terminta dan bisa diatur Interfolkingnya Kalau di kanan sini Tuas transmisi ya Karena dia mobil listrik Maksudnya dia single speed nih Dan kalau sampai ke mobilnya Tuh aja ada kamera mundur Ada arah gelas dirinya Kayak gini lengkap Kamera 360 juga lengkap ya Disini ya Dan ini ada kamera 3 dimensinya Kayak gini Setting bisa diatur Ini 2 dimensinya Masih full basah mandarin ya Buat pengaturnya nih 3 dimensinya segala macem Kalau kita pay lagi tuh Ini buat balik ke posisi semula Setirnya kayak gini ya Modenya Dia 3 palang Cuma kasuan Nah kayak gini ya kasuannya Ini ada bagian yang lengkap Sampai ke pilar nih Untuk pengaturan setir Ini masih manual Tapi lengkap Dia tilt dan Teleskopik kayak gini Untuk setir sama ya Dia sudah flat bottom Dan dilapis kulit kayak gini Ini yang kayak gini Ini ada semacam sensor radar Disini ada Epek dikurtin Cuma gak ada Grip deh bagian driver Duitarnya disini Sun visor singkat Dengan vanity mirror Dan disini ada lampunya Yang sudah lidi Ini ada lampu baca ya Kiri kanan kayak gini Dia lidi Ini tuh panoropik ya kacanya Dia bukan sunroof nih Dia gak ada penutupnya Hasil disini ya Modenya kayak gini Ada source emergency call Sepianta kan juga disini Masih DNA view ya Belum auto dimming Ini lah Layar tablet semuanya kayak gini Ini bisa buat Ngatur spion Kayak gini ya Misalnya mau Adjustmentnya spion Bagi sini Kalau di kanan sini Buat ini ya Buat Melipat kursi yang Baris ke Duanya Kayak gini Tuh Jadi bisa dilipat Dari Tua sini ya Buat kembalikannya Juga bisa nih Tuh Sampai maju menutup Kalau kembalikannya sama nih Tinggal ditarik Jadi kalau misalkan mau akses ke baris kedua Jadi lebih gampang ya Gak bakal susah Untuk disini nih Buat suara nih ya Kayak suara semacam Buat Mobile listrik Ini buat buka bagasi belakangnya Kayak gini Ini ada penguncinya Ini tadi ya Sacklar adjustment mirror Kalau disini Ini buat Bahasa ya Buat segala macam ya Ini kayak buat Pengunci pintu Ini ada buat Fitur radarnya Kayak gini Masih full bahasa Mandarin Kayak gini Ini ada Sacklar headlamp Disini sudah Auto Lengkap dengan Sacklar Vokel yang belakang Disini Ini buat Headlamp adjustment Jadi bisa diturunkan ya Kayak gini Logo juga bisa Dimati nyalakan Ada auto High beamnya Ini tuh kayak Fitur radar Segala macam Ini ada Quality mitigationnya Disini Ini buat Link keeping assist Ini kayak gini ya Fotonya kayak gini Jadi masih full bahasa Mandarin Kayak gini Ada penguncinya Disini ada Buat ini ya Buat Settingan kendaraan Ini ada Ini ya Kayak semacam Settingan Mobil Ada Tufus koto Segala macam Terus disini ada Ini ya Ada buat Settingan mobil Ada brightnessnya Disini Ini kayak gini ya Masih full bahasa Mandarin Ada bluetooth Disini ada Buat speaker Kayak gini Tumpah terang disini Di bawah sini ada Settingan kendaraan ya Saya Kayak nomor rangkas Dan segala macam Kalau disini ada Ini ya Ada kamera 360nya Ini tadi yang saya maksud ya Ini yang 2 dimensi Ini yang 3 dimensi Ini buat Settingannya kayak gini Jadi bisa diatur Pas lagi parking Juga bisa ya Kayak gini Terus ada Kamera samping nih Tuh Dia bakal ngacak kayak gini Ini ya Ada 2 Settingan nih Jadi Kayak bisa buat Park assist nih Tapi memang ini Masih full bahasa Mandarin Ada settingan Kendaraan juga disini Ini buat home nya Ini ada neta app nya Tapi masih bahasa Mandarin Akhirnya disini ya Dia digital Atau klaim kontrol Tapi disini masih Single zone nih Oh gak 2 zone sorry Ini temperatur Bandingnya segini ya Dia 16 Paling panas Dia itu 32 derajat Dia ada heaternya kayak gini Arah sembraan Mungkup ya Ini sampai ke Kecepat ke phone Defogger Untuk Redefogger nya Dia itu ada di Sini ya Tosnya nih Ada cooler Dan heater seat nih Bagian driver Dan Penumpang depan Kayak gini Ini gak sama ya Ini ada auto Ini nya Dan siklus udara Ini phone Redefogger kayak gini Ini tuh kayak buat semacam Sync ya Pakai gini Ada setting alasnya juga disitu Ini buat ini ya Pengaturan Kursi nya nih Jadi jog nya selain dia Diatur dari sini Bisa juga diatur dari sini nih Kalau misalkan Diperlukan Disini ada ini ya Ada buat Gak tahu buat apa nih Ini Kayak buat semacam animasi ya Kayak gini Ini ada laci pimpanan Ada 2 buah cup holder Finishing box ini dia biru Ampres disini kulit Ada laci pimpannya yang lumayan dalem Dengan satu buah Ini ya Poratnya kayak gini Jog nya kulit ya Ini kombinasi warna hitam Sama yang biru nih Ada logo netanya Headless man fix ya Karena ini gede juga Seatpad situ Dia rapi Disini gak ada hand grip Sun visor Singkat dengan Vanity mirror Dan lampu nih Lampunya kayak gini Modanya magnet Ini ada laci perempuan depan Finishingnya kayak gini ya Putih Laci disini Dia sudah Soft opening Kayak gini Tuh Ini layout dari dotrim Yuk kita lihat ke baris keduanya Dan ketika buka pintu Dia kursinya bakal mutu sendiri Jadi Dia ada otomatis ya Nah Kalau misalnya kita mau Akses baris kedua Kalau akses baris keduanya Disini ya Dia tuh ada Tuasnya disini Nih ya Dekat pilar Nah dia juga Kalau dibuka tuh Dia ada animasi Dengan tulisan Meta Jadi kalau kursi Basis gunanya ini Memang bisa dilipat ya Secara elektris Kayak gini Dia bakal ngelipat dulu Nah nanti dia bakal Maju seperti ini Dia otomatis ya Bener-bener Sampai maju metok Yuk kita lihat ke basis gunanya Nah kalau Kalau bentuknya kayak gini ya Tuh nanti ya Begitu pintunya tutup Dia bisa mutu sendiri nih Jadi memang bener-bener Sistemnya udah merancang ya Kayak gini Nah sampai posisi terakhir nih Dan memang duduk di belakang ini Memang Sangat pas banget ya Setelah juga gak bisa Bergerak nih Memang Gapas banget Disini memang Gak ada sepupu pocket Fakian driver Disini juga Gak ada apa-apanya Disisi penumpah-penumpahnya Juga sama Jadi gak ada sepupu pocket Ini ada channel ya Gak tertinggi nih Ada versi Penggerak belakang Sampai penggerak Awee drive Dan nilai Autor transport Dan rotary menu Meta GT Nah nih Ini yang Udah dipenjangan digas ya Kemarin ya Ini juga dapetan kursi Ini airbag curtain Disini memang gak ada hand grip Ada speaker Seatbelt Disitu ya Headrest tuh Fits ya Kiri kanan nih Kayak gini Bisa dapet ya Dia 50 Kalau headrest kedua Ini udah Mata banget nih Kepang saya juga sampai Mengenai telepon ya Dan memang gak cocok sih Buat orang dewasa Yang setinggi saya nih Yang hampir 1,8 meter Nah ini Kalau ngembalikinya Kayak gini ya Tinggal dipecet aja Nanti kursinya bakal Maju seperti Tadi ya Kayak gini Tuh Ini bakal Bener-bener Dimajui mentok Sampai ke depan Yuk kita lihat ke Bagasi belakang Kayak gini ya Nah kalau menutupnya sama nih Kita gak perlu Ini lagi ya Gak perlu Pecet lagi Tinggal tutup pintu Tuh Nanti kursinya bakal Balik secara Otomatis Menyesuaikan Posisi terakhir ya Yang kita setting Untuk remakan Disini udah cakram ya Kayak gini Untuk profil band belakang Dia pakai 245 sama 245-45 R19 Untuk stop band belakang Dia kayak gini nih Nih ya Masih bahasa mantan juga sih Dia logonya GT Misalnya kayak gini ya Stop band belakangnya Nih ya Kayak gini ya Lidi Misalnya memang kayak gini ya Di foto listinya kayak gini Ini tipenya GT Disini dia ada Voke band belakang ya Sensor parking lengkap 4 titik Ini ada kamera belakang Sekaligus kamera mundur Nih ya Logonya nih Kayak gini Untuk buka bagasi Disini ya Nih Tinggal jep-cet Dia bakal terbuka Kayak gini ya Cuma memang dia Belum elektrik Maksudnya belum Perpetur ya Dia masih manual Untuk space bagasi Ini lumayan sih Buat sebuah neta GT Di bawah sini juga ada Ini ya Ada Laci pimpangan Cuma disini Gak ada masyarap Untuk lipat aku sini Tinggal dilepet nih Kiri kanan Kayak gini Nah disitu ada Ini ya Ada Perdamnya Untuk tutup bagasi Kayak gini Ini dia Desain di belakangnya Sharafer All Meta GT Ini ya Yang kemarin dipanjang Di gaji Indonesia International Show Tahun 2024 Nih Nih ya Disini cuman ada Redivlogger Dan Hemus top line Disitu ya Ini buat Pengecasan Kayak gini Disini ada AC dan DC charging ya Dia kayak gini nih Modanya memang beda ya Khusus yang DC Chargingnya Nah Ini untuk AirTrainse nya Dia bisa diklaim Dari 50 hingga 580 km ya Cuman Gak tau nih Dia Waktunya berapa ya Buat Ngecasen nih Tandinya bukan Spek Indul ya Ini masih spek China Ini untuknya kayak gini Untuk sisi penumpang Sama kayak driver Coknya juga Sudah elektrik Ada pengaturan Reclining Sliding Registernya lengkap ya Disini ya Untuk sisi kayak gini Ini ada bagian kursi Dan ini layout Terdashpot nya Secara overall Dari penumpang Kayak gini Tuh Ini ya Memerakan disitu Dan ini tetap Yang kebetulan Yang penggeraknya Awidrive ya Bukan yang penggerak belakang Untuk motor Resetnya Disini ya Ini juga ada Storage Sama air wiper Untuk tenaganya Ini kebetulan Yang awidrive ya Dia 460 PS Untuk baterai Dia tuh Kapasitas Di pisaran Nanti ya Kalau detail baterainya Setup aja Di layar nih Baterai kapasitas Sama torsinya Berapa Disini ya Sudah di cat ya Di rapi Untuk mesin Sudah di cat Dan lengkap Dengan pedang Dan sudah Di dolic Di kedua sisinya Kayak gini Untuk yang ini Draftnya Bapak ngerak Awidrive Oke Ini bagian video Sama mengenai Meta GT Terima kasih Selamat menikmati Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati